Dalam simulasi yang digelar di lapangan MAPOL Resta Denpasar, diceritakan permasalahan warga atau pemilih yang datang terlambat setelah proses pemumutan suara ditutup pada pukul 13.00 waktu setempat. Warga yang ngotot ingin mencoblos ini berusaha ditenangkan oleh pengaman Linmas, petugas PPS, serta personil polisi. Dengan pendekatan persuasif, akhirnya petugas bisa menenangkan warga yang tidak terima ditolak saat akan mencoblos. Sebab, sesuai ketentuan, pemumutan suara akan ditutup tepat pukul 13.00. Dengan simulasi ini diharapkan petugas polisi khususnya MAPOL Resta Denpasar bisa memahami seluruh proses dan dapat mengambil tindakan atau solusi yang tepat saat muncul permasalahan. Simulasi ini kami ajarkan, kami sampaikan melalui juga dari Bawaslu, ada tadi dari KPU, agar masing-masing personil itu paham, mengerti tentang bagaimana proses pelaksanaan. Pada saat, nanti pada saat pemumutan suara, tanggal 14, mereka paham dan mengerti tentang prosesnya. Dan pada saatnya nanti, mereka harus bisa bagaimana berkoordinasi dengan instansi lintas sektoral yang melaksanakan pengamanan juga. Kegiatan kepemiluan akan dilihat kalau terjadi sesuatu, bagaimana teman-teman polisi akan melakukan tindakan pengamanan cepat, mencegah, meluasnya situasi yang tidak muncul di DPS 2, di luar DPS. Jadi itu yang intinya dilaksanakan. Kapolresta Denpasar juga memerintahkan seluruh anggotanya untuk tetap menjaga netralitas, serta bekerja sebaik-baiknya pada saat proses pemumutan suara nanti. Kadek Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Bersama anggota, Bali. Hafiz ya? Ya.